Halo sahabat, selamat datang di MC Pond Care mungkin kalian sudah pernah mengalami selalu muncul notifikasi penyimpanan hampir habis atau penyimpanan penuh di HP OPPO seri lama ya tentunya dan itu sangat menjengkelkan sekali ya padahal kita menginstall aplikasi hanya sedikit dan file-file pribadi kita juga tidak terlalu banyak namun kalian tidak perlu khawatir karena di channel ini selalu menyajikan solusi mudah mengenai kendala ponsel yang sering dialami lalu seperti apa cara mengatasi memori hampir habis simak video ini sampai selesai memori internal hampir habis masalah ini jangan disebelekan ya guys kenapa? karena ketika ada notifikasi penyimpanan hampir habis atau penuh itu berarti banyaknya data atau terdapat penumpukan file atau sampah ya di HP kita kalau dibiarkan bisa menyebabkan terjadinya gagal booting atau bootloop atau mati total sekalipun dan kalau ada yang belum dipahami atau ide silahkan tulis di kolom komentar kemudian silahkan di share ke teman-teman agar video ini bisa lebih bermanfaat bagi yang membutuhkan oke sahabat di halaman ini kita langsung saja lanjut ke pembersihan ya jadi disini akan ada langkah-langkah ya yang perlu kita lakukan ya dan yang pertama akan kita lakukan yaitu membersihkan melalui notifikasinya ya jadi maksudnya contohnya seperti ini kita scroll bagian atas layar ya kita scroll setelah kita scroll disitu ada notifikasi memori hampir habis nah kita akan ke halaman ini ya dan disini terlihat dari total 16GB hanya tersedia 1GB ya guys ya sangat-sangat memprihatinkan nah ini ada tulisan aman untuk dibersihkan ya disini boleh kita klik untuk kita bersihkan ya nah seperti itu ya ketika kita klik aman dibersihkan itu langsung kita diarahkan ke ini aplikasi virus ya mungkin ini aplikasi virus atau hanya sampah saja ya jadi kita klik bersihkan ya atau hapus ya gak apa-apa ini ya 165MB dan untuk langkah selanjutnya setelah tadi semua data charger itu kita bersihkan selanjutnya kita akan membersihkan beberapa file di cace aplikasi ya di sampah aplikasinya nah disini di halaman ini kita akan centang semuanya ini ya kita centang saja karena ini adalah file sampah jadi file ini tidak dibutuhkan sebenarnya ya boleh kita centang semuanya dan ini tidak akan merubah file-file yang penting ya semuanya di centang ya termasuk file sisa itu boleh kita centang juga gak apa-apa ya dan setelah semuanya tercentang tidak ada yang ketinggalan baru kita klik hapus ya hapus data sekitar 1GB ya setelah 1GB kita klik hapus ini ya lalu hapus oke nah kita sudah amankan 1GB guys ya oke langkah selanjutnya ya tolong perhatikan ini ya biar gak kelewatan langkah selanjutnya kita akan melakukan pembersihan di bagian file-file ya nah file-file kita ini kan ada foto ada video saya sarankan pindahkan saja ke memori eksternal ya guys ya sudah saya pernah katakan di video sebelumnya pindahkan data pribadi ke SD eksternal seperti itu kan ya nanti silahkan cek linknya di deskripsi untuk video sebelumnya ya dan untuk langkah selanjutnya kita bisa keluar dulu dan kita masuk ke menu pengaturan kemudian kita cari management aplikasi ya jadi di langkah ini kita akan membersihkan aplikasi ya jadi ada 2 disini langkahnya untuk di menu management aplikasi kita ada 2 ya ada 2 cara ya yang pertama kita menonaktifkan atau menginstall aplikasi yang tidak terpakai ya guys ya ini jarang sekali dibahas mengenai menonaktifkan atau menginstall ya jadi seperti foto ini ya ini ada aplikasi foto ya nah aplikasi foto ini adalah bawaan google sementara kita sudah punya galeri jadi anggap saja ini tidak kita butuhkan ya dan kita bongkar saja ya atau uninstall ya dibongkar atau diberhentikan nah ini contoh saja dan kalian boleh pilih aplikasi yang mana saja yang menurut kalian tidak terpakai ya karena ini hanya RAM 2 dan internal 16 misal google play music kita tidak pakai kita bongkar saja tidak apa-apa ya kita bongkar atau di hp lain di hp samsung itu nonaktifkan ya tulisannya ya jadi silahkan aplikasinya dibongkar atau di uninstall yang tidak terpakai dan untuk selanjutnya di menu awal juga bisa ya untuk menonaktifkan atau menginstall aplikasi di menu awal juga bisa di branda misal duo ini ya tekan lama lalu pilih tekan lama seperti ini ya tekan lama lalu pilih hapus ya nah seperti itu ya nah di situ anda keterangan akan menginstall gitu kan ya jadi boleh lewat branda atau lewat pengaturan manajemen aplikasi begitu ya guys ya sedangkan cara yang kedua untuk manajemen aplikasinya ini kita menggunakan cara hapus data aplikasi ya atau file sampahnya aplikasi namun hati-hati ya guys ya karena tidak semua aplikasi boleh dihapus datanya ya nah seperti chrome misalnya saya tekan lama di halaman beranda dan klik info aplikasi nah disini kita menemukan penggunaan memori ada tab penggunaan memori dan nilai kapasitasnya itu pemakaiannya berapa itu kita klik saja ya kita klik di bagian penggunaan memori nah disini ada hapus charge kita klik saja hapus charge kemudian kita kelola ruangnya dan kita clear all data atau hapus semua datanya ya karena ini hanya chrome dan mungkin hanya data residu atau singgahan ini tidak apa-apa ya yang tidak boleh itu misal whatsapp ya kalau whatsapp dihapus data maka akan hilang ya semua cat kita semua data termasuk kita harus daftar lagi whatsappnya ya bahaya jadi untuk sesi atau untuk cara yang satu ini harus hati-hati ya dan semisal di aplikasi lain contohnya di google misalnya di google kita tekan lama google lalu info aplikasi disini ada 400 megabyte penggunaan memori oleh google aplikasi ini ya hapus jaca dulu kemudian kelola ruang ya kelola ruang tadi berapa sekitar 300 sekarang nah dia langsung turun ke 76 kb nah untuk 374 itu hanya data yang diperlukan oleh aplikasinya bukan sampahnya ya jadi bisa diterapkan di aplikasi lain ya untuk hapus data aplikasi ini di aplikasi apapun kecuali aplikasi pribadi facebook instagram ataupun WA contohnya ya dan ini sudah tidak ada lagi notifikasi penyimpanan hampir habis ya sudah tidak ada lagi ya guys nah seperti ini contohnya ya contoh membersihkan hp OPPO yang mengalami notifikasi selalu penyimpanan hampir habis nah ini adalah salah satu cara dan beberapa cara ampuh untuk mengatasi kendala kalian ya dan sekedar tambahan untuk mengontrol penyimpanan itu kita bisa lihat di pengaturan tambahan dan penyimpanan ya untuk hp opo 3s disini kita bisa pantau ya aplikasi apa sebenarnya yang memakan banyak penyimpanan ya memakai banyak ruang jadi kita bisa kontrol lewat sini ya contoh ini seperti lainnya ini kita bisa cek di file manager ya nah seperti ini misal snap tube atau apa itu ya share it itu mempunyai data sampah yang harus kita bersihkan melalui file manager ya dan cara kontrolnya lewat pengaturan tambahan lalu kemudian penyimpanan oke dan di menu penyimpanan ini kita bisa langsung saja klik aplikasi yang mungkin akan kita hapus datanya seperti ini ya nah disini ada menu bersihkan data silahkan dibersihkan datanya saja gak apa-apa ya jadi ini akan mempengaruhi sekali terhadap penyimpanan yang tersedia ya sangat mempengaruhi sekali karena file sampahnya ada disini silahkan dicoba sendiri di hp oponya dan misal google playstore mau kita bersihkan data boleh ya itu sebelumnya berapa 100 nah lalu kita bersihkan maka dia akan kembali ke 0 byte ini sangat berpengaruh sekali terhadap penyimpanan internal kita ya oke guys semoga tutorial kali ini membantu semoga bisa membantu masalah penyimpanan internal yang hampir habis di hp opo kalian ya oke jangan lupa selalu nonton video dari MC channel dan sehat selalu tetap semangat akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat 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 menikmati